Setelah HyperX mengeluarkan QuadCast, kemudian HyperX juga mengeluarkan SoloCast dimana harganya lebih terjangkau, desainnya lebih compact dan lebih sederhana meskipun begitu, mic ini tetap menghasilkan suara yang bagus untuk konten Youtube untuk bikin video, untuk podcast dan untuk live streaming desainnya yang super compact dengan type to mute button dan harganya yang setengahnya dari QuadCast apakah microphone ini layak untuk dibeli? mari kita simak video ini Halo, saya Ipong dan kali ini saya akan mereview HyperX SoloCast video ini semuanya direkam menggunakan microphone ini jadi kalian bisa menyaksikan langsung video ini sambil langsung menilai kualitas suara yang dihasilkan dari si microphone SoloCast ini pertama, mari kita unboxing dulu justnya simple aja dan ringkas di dalamnya terdapat kabel USB-C dengan panjang sekitar 2 meter manual book dan stand mic yang sudah terpasang langsung dengan microphone-nya stand-nya cukup ergonomis kita bisa putar microphone sampai 45 derajat melepas microphone dari stand-nya ini gampang-gampang susah karena agak keras ya tapi tinggal ditarik aja dan microphone-nya bisa kalian pasangkan langsung dengan stand lain sesuai dengan kebutuhan tapi pastikan kalian meletakkannya kembali dengan benar karena microphone ini adalah cardroid pattern di mana suara yang direkam itu hanya berfokus pada area depan microphone-nya saja di bawah mic ini terdapat lubang baut untuk memasangkan microphone dengan arm sehingga kalian bisa mengatur posisi mic lebih optimal dan dengan beratnya yang hanya 261 gram seharusnya mic ini tidak akan menjadi masalah kalian gak perlu khawatir meski dengan arm yang murah sekalipun ya mic ini cukup ringan salah satu fitur yang keren dari mic ini adalah fitur tap to mute yang berada di atasnya dimana ini adalah kapasitif button sehingga kita gak perlu benar-benar menekannya hanya perlu di tap dan fitur lain yang gak kalah keren dari solokes ini adalah fitur plug and play-nya dimana kalian sama sekali gak perlu install software di Windows ataupun di Mac tinggal colok dan it's ready to use tapi tentu saja ada sisi negatifnya dari fitur ini yaitu kita gak bisa mengatur suaranya secara detail melalui software yang spesifik seperti pengaturan mid, low, noise reduction, dan lain-lain meskipun gitu kalian tetap bisa mengatur suara dari pengaturan suara di operating system di Windows atau di Mac ataupun di aplikasi streaming yang biasa kalian pakai condenser USB-C microphone solokes ini memiliki frekuensi respon 20-20 ribu hertz menurut saya suaranya bagus dan natural sehingga cocok untuk konten kreator ataupun live streaming ataupun online teacher selanjutnya saya akan membandingkan microphone ini dengan built-in mic yang ada di headphone cloudfly dan built-in mic yang ada di hp saya kemudian saya juga akan memberikan suara mechanical keyboard sebagai noise dan ini adalah perekaman suara menggunakan headphone ini HyperX Cloudfly hei tayo, hei tayo, dia bis kecil ramah melaju, melambat, tayo selalu senang jalan berkelok, jalan menanjak dia selalu berani dan ini perekaman menggunakan built-in handphone yang dipakai untuk merekam video ini hei tayo, hei tayo, dia bis kecil ramah melaju, melambat, tayo selalu senang jalan berkelok, jalan menanjak dia selalu berani dan ini adalah perekaman suara menggunakan hyperxolokis hei tayo, hei tayo, dia bis kecil ramah melaju, melambat, tayo selalu senang jalan berkelok jalan menanjak dia selalu berani oke mudah-mudahan hasil tes itu memberikan kalian sedikit gambaran tentang bagaimana suara yang dihasilkan si microphone solo test HyperX ini dan kalian bisa sendiri tentuin apakah microphone HyperX ini dengan harganya yang 1 jutaan layak dibeli atau enggak kesimpulan dari saya adalah microphone ini sangat mudah digunakan gak ribet gak perlu install software gak perlu banyak config dan suaranya udah sangat bagus untuk bikin konten review podcast, e-learning dan konten-konten yang gak perlu detail yang mendalam dari suara kita tapi untuk perekaman profesional seperti merekam suara untuk sebuah lagu saya rasa microphone ini masih kurang pas untuk itu bentuknya yang simple dan ringan bakal jadi keuntungan kalau kalian mau bawa mic ini kemana-mana serta tap to mute buttonnya itu bakal berguna banget untuk live streaming, meeting, ataupun webinar menurut saya microphone ini cocok untuk pemula yang pengen bikin konten dan gak mau ribet ngurus konfigurasi mic dengan harganya yang 1 jutaan dan kualitas suaranya yang udah sangat bagus menjadikan microphone ini layak untuk dipertimbangkan jika kalian punya rekomendasi mic lain yang menurut kalian lebih layak untuk dibeli silahkan komen di bawah itu aja untuk video kali ini like jika kalian rasa video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya oke sebagai bonus saya akan mencoba merekam lagu menggunakan HyperX Solo Case ini sorry kalau suaranya jelek selamat menikmati 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 selamat menikmati